Sebuah video yang merekam seorang prajuri TNI tengah membujuk orang diduga dengan gangguan jiwa untuk menepi dari tengah jalan viral di media sosial Facebook pada Sabtu 30 Mei 2020. Dalam video itu terlihat orang dengan gangguan jiwa tersebut tidur tengkurap di tengah jalan sehingga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Unggahan video tersebut dibagikan oleh pemilik akun Facebook Gilangkas Nadi. Dalam unggahan tersebut banyak netizen yang memberikan apresiasinya kepada prajuri TNI tersebut. Berdasarkan petunjuk dari narasi tersebut diketahui lokasi kejadian berada di Jati 7, Majalingka, Jawa Barat. Kapendam 3 Siliwangi Kolonel InfFX Sriwelyanto Kasih membenarkan prajuri TNI yang terekam dalam video viral itu adalah anggotanya. Ia menyebutkan prajuri TNI tersebut atas nama Serda Ade Irawan, Babin Sapanongan, Koramil 1714 Jati 7, Kodim 0617 Majalingka. Setelah dilakukan pendalaman, kejadian tersebut terjadi di Pertigaan Sasak Berung, Desa Jati 7, Kecamatan Jati 7, Majalingka pada Sabtu 30 Mei 2020 sekitar pukul setengah 9 pagi. Welyanto mengatakan saat itu Ade usai apel pagi di Koramil 1714 Jati 7 sebelum melakukan kegiatan pendampingan giat penyaluran bantuan sosial di Jawa Barat. Dalam perjalanan, tempatnya di Pertigaan Sasak Berung, Desa Jati 7, Serda Ade Irawan melihat orang yang mengalami gangguan jiwa tanpa busana tidur di tengah jalan. Usaha Serda Ade Irawan tak mudah, karena orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut enggan untuk dipindahkan. Lalu, ia mencoba memujuk dengan memberikannya sebatang rokok hingga berhasil. Setelah sampai di tempat yang aman, Serda Ade Irawan pulang ke rumah dan meninggalkan orang tersebut untuk mengambilkan baju, celana, dan makanan. Ia kemudian kembali ke tempat tersebut dan memakaikan pakaian yang diambilnya dari rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!